Sebuah bekas warung makan di ruas jalan raya Warung Dowo, Purwosari, Desa Coban Belimbing, Kejamatan Wonorejo, Kabupaten Pasruan, didatangi sejumlah warga dan MUI. Pasalnya, bangunan itu ditempati sekelompok orang yang diduga mengamalkan ajaran Islam menyimpang dan sesat. Sejumlah tokoh masyarakat yang resah akhirnya mendatangi kelompok ini. Mereka meminta agar kelompok itu pergi dari tempat tersebut. Seperti inilah suasana warga saat mendatangi bekas warung makan di jalan raya Warung Dowo, Purwosari. Ini mengatakan studio, ini si aktif orang-orang selatan, ini pegatan, ini anaknya dururabi, si perawan. Nah, ini segini sangkan mempergabang ajaran disampaian. Ajaran Allah, pokok ini. Anun disampaian, pandangannya disampaian. Bahwasannya Al-Bur'an. Jadi, berarti sangkan bisa mengakui hadis ke saat kalau hadis. Yang kedua, sangkan mengakui adanya rupun Islam, kalau ada rupun Islam, kalau ada rupun iman, kalau ada hadis. Ada perwakilan kejamatan dan MUI kejamatan Purwosari dan Wono Rejo yang mendatangi kelompok yang dipimpin oleh Mahfud Yanto ini. Mereka meminta agar kelompok yang mengaku berguru langsung pada Allah ini kembali pada jalan yang benar. Sebab dari hasil sejumlah pertemuan, kelompok ini mengaku mempelajari Al-Quran melalui terjemahan, namun mereka tak mempercayai adanya hadis tabi. Bahkan, mereka tak mempercayai adanya rupun Islam dan rupun iman. Mereka menolak mendapatkan bimbingan dari tokoh agama atau guru dari manusia. Tadi saya ingin, Pak. Semen Al-Quran yang bergadih waris, dong, setelah Muhammad. Gini, gini. Saya tidak menjelaskan ke segi. Saya kembali kepada bapak-bapak. Tadi awal, Pak. Bahwa santri sama ini. Duti santri, Pak. Allah, kita mengikuti. Iya, mengikuti. Aku itu mengikuti Allah, Pak. Semen mengikuti Allah ini. Iya, ini aku mengikuti aku. Bukan, guru teman, walaiksa menaraan mengikuti aku. Mengikutnya Allah ini. Nah, ini mengatakan bahwa yang penting itu adalah Tuhan. Betul. Karena gitu lah. Tidak perlu penjelasan. Tidak perlu dengan adanya hadis. Iya, betul. Karena hadis itu adalah pinggiran menunjuk. Pola pikirnya ini sudah menyimpang. Pola pikirnya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam yang dianud oleh kebanyakan kaum muslimin yang menggunakan literasi keilmuan dan memang sanatnya bersambung sampai ke Rasulullah sebagai orang yang diditipi wahyu oleh Allah. Dan terakhir kami meminta kepada mereka untuk kembali dan mereka tetap kekeh bahwa mereka paling benar. Kalau yang lainnya itu sudah salah. Sehingga kita tutup pertemuan itu dan kemudian kita berkoordinasi sampai saat ini. Kami masih belum menganggap bahwa itu apa namanya, penyesatan yang bagaimana. Tapi masih dalam konteks penyimpangan agama Islam. Jadi nanti kita olah lagi. Kita formulasikan lagi. Dan ketika sudah final, nanti dari Timpakem biar menentukan bahwa itu betul-betul adanya penyimpangan dan ada tindakan dari kesehatan investigasi yang telah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Saat ini pihak pemerintah daerah, FKUB, MUI, dan Kejaksaan sedang berkoordinasi terkait keberadaan kelompok ini. Sementara polisi berjaga di lokasi yang ditempati kelompok tersebut untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan termasuk menjaga warga yang emosi bertindak main hakim sendiri. Terima kasih telah menonton!